Tahukah kalian, inilah alasan Riziro selalu bad ending terlebih dahulu, dan setelah menjalani semua bad ending, barulah mendapatkan good ending. Menurut autor Riziro, yaitu Tape Nagatsuki Sensei, dirinya memang suka menulis adegan Subaru yang tersiksa. Anjir, psikopat sama karakternya sendiri. Kasian Subaru coy, gak salah apa-apa padahal. Udah kayak autor sebelah aja. Namun, selain itu juga, autor Riziro mengklaim, kalau semua cerita Riziro terinspirasi dari game visual novel yang dia mainkan, terutama Gull Games, yang biasanya memang diawali dengan bad ending terlebih dahulu, contohnya seperti series WannaCry. Ya, aku sendiri cukup yakin, kalau Riziro memang mengambil referensi dari series WannaCry. Aduh, jadi pengen bahas series WannaCry lagi nih.